Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini saya berada di kawasan Pantai Carocok Tetapi bukan dari arah pusat kota Tapi dari Langkisau Saya menyusuri jalan baru Jalan yang memang tidak sampai ke Pantai Carocoknya Karena memang di sebelah sana itu ada banyak pedagang Dan mentok di tempat dimana saya parkir Atau 20 meter setelah parkir Ini kawasan indah yang patut juga Datang ke kawasan wisata Pantai Carocok Di posisi selatan Sahabat pembelajar Saya mencoba melihat di Google Pencarian Trending topik pada hari ini apa Secara nasional tetap berpusat pada Kabar tentang kemenangan Itali Pendukung Itali tentu selamat atas kemenangan Anda Timnya untuk menjadi juara Piala Eropa Yang jujur saya tidak sempat menonton Karena bukan tidak hobi bola Saya hobi bola tetapi karena suasana Di Padang saya tidak sempat bisa menonton Dan untuk pendukung Inggris Jangan khawatir karena Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda Sahabat pembelajar Saya ingin mengupas isu di Sumatera Barat saja Ini ada seorang yang kemudian dikenal sebagai Pereman pemalak begitu namanya si Jet Ini jadi masalah karena ia melakukan sedikit kekerasan kepada sopir truk di kawasan Apa Semen Padang ya di Partai Bungus kalau tidak salah Kemudian itu menjadi viral karena apa Karena tidak hanya memalak meminta uang tetapi juga ada sedikit kekerasan terhadap Supir truk dan ini menjadi viral karena memang ia menyebut-nyebut bahwa saya kenal semua dengan petugas disini Saya mencoba mengupas karena kebetulan awal Mei kemarin kami adalah salah satu dari anggota Yang di esakan pembentukan unit pemberantasan Pungli di Sumatera Barat Jadi saya termasuk kelompok ahli Jadi ada kelompok pencegahan, ada kelompok penindakan Ada satu kelompok yang justisia Ada kemudian kelompok ahli Saya di bagian kelompok ahli Ada dua tugas kelompok ahli Salah satunya Ia memberikan masukan terhadap upaya pencegahan dan penindakan Pungli di Sumatera Barat Yang keduanya itu kalau diminta Dia juga bisa memberikan pandangannya sesuai dengan keahliannya Hari ini tentu saya ingin mencapai ulasan gamlang secara garis besar saja Bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal dengan si Jet itu Yang tentu saja bukan dalam jangka waktu pendek Ia meminta uang Sejumlah uang kepada para supir truk Dan apa yang dilakukan oleh Jet saya pikir sudah termasuk kategori Harus kita cegah Bahkan kemudian kalau perlu ya kita lakukan tindakan Tetapi Tabar cerita atau isu viralnya Jet ini menurut saya menandakan bahwa Di Sumatera Barat Ikhtiar untuk melakukan pencegahan dan penindakan pungutan liar itu tidak hanya di kawasan-kawasan Industri atau kawasan-kawasan yang padat dengan kegiatan perekonomian Tetapi di sepanjang jalan Sumatera juga saya mendengar kabar itu Tapi tidak apa namanya kawasan Sumatera Barat saja Tapi di kawasan-kawasan provinsi lain Nah ini penting bagi kita Untuk Mengapa sih sebetulnya pungli itu harus kita cegah Harus kita tindak Atau dalam arti umum tentu harus kita berantas Pertama karena pungutan liar Sebagai mana pernah kita diskusikan dalam pertemuan dengan Ombudsman Pungutan liar itu tetap saja dia punya potensi pelanggaran pidana Itu yang pertama Pelanggaran pidana dalam skala kecil jika kemudian dilakukan pembiaran Itu punya potensi kemudian untuk menjadi kejahatan gitu ya Kejahatan terorganisasi, terorganisir meskipun dalam jumlah-jumlah kecil Nah sahabat pembelajar Ihtiar yang harus kita lakukan tentu saja kita memetakan dulu Apakah yang dilakukan oleh pemalak, oleh para preman Itu apakah memang ada upaya pengorganisasian Dan siapa kemudian yang melakukan pengorganisasian itu Apakah ada kelompok yang kemudian melanggeng Lalu bagaimana peran aparat Peran kepolisian Untuk ini semua tentu saja Kepolisian punya satuan-satuan kerja Punya satker begitu yang bisa melakukan fungsi-fungsi deteksi Dini mengapa kemudian itu terjadi Saya pikir apa yang disampaikan oleh teman-teman di kepolisian resort kota Padangkota Itu sudah proporsional Ketika menyampaikan bahwa Petugas itu sudah sampai ke rumahnya si jet itu Tapi si jet sedang tidak berada Sudah tidak berada di rumahnya Dan kemudian juga supir truk itu tidak memberikan laporan Jadi siapapun termasuk supir truk itu menurut saya Kita harus juga membantu Aparatus, membantu kepolisian Dan membantu pemerintah Dalam hal ini unit pemberantasan Pungli di Sumatera Barat Untuk berani kemudian melakukan laporan ini Paling tidak Keberanian itu adalah niat Awal kita untuk mencegah Tidak terjadi lagi pemalakan Di Sumatera Barat Dan jet sebetulnya Seperti ini adalah Kebetulan saja yang kemudian viral Di Sumatera Barat Di banyak tempat Itu juga temuan dari kepolisian Itu parkir dengan pungutan yang lebih Dari yang seharusnya dipungut Atau yang petugas parkirnya tidak menggunakan Atau bukan petugas yang sesungguhnya Lalu kemudian di kawasan-kawasan pariwisata Itu parkir juga Sudah tidak ada Apa nanya bukti penerimaannya Tidak juga Jumlahnya juga tidak sesuai Dengan keharusan untuk membayar Saya sepanjang membuat konten Di wilayah pesisir Barat di Sumatera Di bagian pesisir selatan ini Memang tidak pernah Ada pungutan-pungutan Atau permintaan-permintaan Untuk parkir Tetapi Di berbagai media saya mendengar itu Poin pentingnya adalah Apa yang kemudian terjadi dan viral Apa yang dilakukan oleh jet Menunjukkan kepada kita Pungli Pungutan liar Yang dilakukan oleh siapapun Tidak hanya oleh warga biasa Tapi juga oleh aparatus Aparatus sipil Aparatus ASN Dan Apa namanya Kepolisian Tentu saja harus dicegah Oleh siapapun Apalagi itu oleh aparatur yang Paling tidak sekarang Baik Remunerasinya Kemudian tunjangannya menurut saya Sudah cukup membadai Tapi Ihtiar itu semua Tentu saja Juga Membutuhkan Partisipasi kita Sebagai warga masyarakat Paling tidak Bapak supir Atau semua warga Jika ada menemukan Apa namanya Upaya pungli Yang dianggap pungli Segera saja sampaikan Karena Di Kepolisian Daerah Itu sudah punya laporan E-Dumas Elektronik Pengaduan masyarakat Dan Di berbagai tempat Sudah ada Pengaduan Surpa ini Ini semua Tentu kita harapkan Supaya pelayanan publik Berjalan dengan baik Sesuai dengan tentuan Undang-Undang 25 Dan Iklim investasi Di Sumatera Barat Menjadi Lebih baik lagi Dari yang sudah baik ini Terima kasih Mudah-mudahan Ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh